Provinsi Kalimantan Selatan ini masuk zona merah ya Pak Sabirin ya Pak Gubernur ya. Saya minta Bapak menjelaskan dulu Pak, satu provinsi seluruhnya kah merah atau hanya sekian kabupaten kah atau sekian kota kah? Silahkan Pak dijelaskan. Kalimantan Selatan adalah salah satu provinsi di Selatan di Kalimantan dan luasnya 37.000 km persegi dengan penduduk kurang lebih 4 juta sekian. Tentu saja apa di dalam situasi yang hari ini kita hadapi bersama, kita mengalami boleh dikatakan sebuah wabah atau ujian dengan keberadaan virus COVID-19 di daerah kita. Dan ya gimana? Ya silahkan Pak. Ya tentu saja dengan wabah ini yang kita ketahui, kalau nggak salah sekitar tahun 18-19 itu boleh dikatakan nyampailah di Banyuakita sekitar bulan, 3-4 bulan yang lewat kalau nggak salah, itu kita semua lagi pada semacam gaguk juga gitu kan. Karena ini penyakit sepertinya luar biasa. Hampir semua kegiatan kita yang sudah diagendakan begitu terhenti dan dihentikan. Dan kita terus mencari apa sebenarnya ini COVID-19 ini. Dan mungkin ya gimana Pak? Ya Pak, langsung Pak diteruskan, baik. Ya tentu saja setelah penyakit ini atau virus corona ini mengwabah atau ada di mulai kita, kita kemarin segera mengambil, mengadakan pertemuan dengan porko pindah, terus melihat situasi dan saya perintahkan leading sector terkait untuk segera temukan cepat, lapor cepat. Dan pelajari telah ini penyakit jenis apa gitu. Dan kita tahu semua ternyata virus corona ini sampai detik ini saja tidak ada obatnya gitu kan. Jadi kita berkonsultasi dengan pemerintah pusat, koordinasi dan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan di daerah. Nah, setelah mendapat arahan dari pemerintah pusat, kita segera melakukan langkah-langkah strategis dan mencari para pakar ya, katakanlah boleh, katakan terbuktihan yang pakar ya, khususnya pakar epidemiologi ya, yang mengetahui tentang penyakit ini. Nah tentu saja kita berupaya untuk melakukan pencegahan. Karena kita tahu yang namanya mencegah itu kan lebih baik daripada obat. Kita melakukan pencegahan dengan melakukan penyuluhan, melewati radio, televisi, bahkan sepanuk-sepanuk dan sebagainya. Bahwa ini kita sedang dilanda yang namanya wabah penyakit corona. Dan kita mendapat bahwa penyakit ini menyerang orang, ini kan melewati medianya adalah bulut, hidung, dan mata. Betul. Nah maka arahan dari pemerintah pusat, atau dalam hal ini Kementerian Kesehatan, seperti yang sudah kita ketahui sekarang ini, jaga jarak, pakai masker, kemudian tetap di rumah, nah ini yang kita bumingkan di seluruh Kalimantan Selatan. Namun proses membuat pemahaman rakyat kita untuk mengetahui ini kan butuh proses dan di saat itulah penyakit ini itu juga berkembang di masyarakat. Dan kita berupaya setelah mendapat, katakanlah arahan dari pakar epidemiologi, kita akan mencoba melakukan hal-hal yang sifatnya terarah gitu ya. Dengan strategi sampai hari ini, kita lakukan tracking dan tracing, dan testing juga, karantina juga, setelah kita melakukan tracking tersebut, tentu ada langkah-langkah yang kita ambil. Baik, Bapak, kalau menurut datanya pak ya, zonanya seperti apa pak? Seberapa banyak zona merah yang ada di Kalimantan Selatan? Kalau zona merah sampai hari ini, Kalimantan Selatan semuanya kena. Di 13 kabupaten kota ya? Seluruhnya pak? Seluruhnya kabupaten kota. Baik, ya.